Halo Rekan-rekan Profesional, selamat datang di YouTube channel DecoLearning by Akladia Group. Nah, sesaat lagi Rekan-rekan Profesional akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Station. Nah, Rekan-rekan Profesional sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk di-subscribe dan jangan lupa juga di-klik tombol lonceng notifikasinya ya, agar dapat update-update dari kami terus. Ya, selamat menyaksikan video ini. Dokumen ini menjadi suatu hal yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, impact analysis dalam hal ini kalau sudah ada, itu selalu di-review secara berkala. Artinya dilihat secara berkala apakah masih relevan atau tidak. Karena biasanya impact analysis ini mengacu kepada objektif, impact terhadap objektif, impact terhadap school, time, cost, dan quality. Jadi kita lihat apakah impact ini masih relevan dengan situasi proyek saat ini atau enggak. Bagaimana strategi management project saat pandemi saat ini? Di sini di West Code tentang IRC Internal Revenue Code, ini dijelaskan mengenai definisi apa itu non-profit organization. Ini adalah organisasi yang tujuannya adalah melayani publik, di mana mereka tidak mengambil keuntungan daripada apa yang mereka lakukan secara general. Sehingga mereka juga berdampak kepada treatment terhadap perpajakan. Nah, kalau di Indonesia, dasar hukumnya tentang, di Indonesia saya coba cari perundang-undangannya. Saya enggak ketemu yang cukup komprehensif untuk menjelaskan mengenai terminologi dari non-profit ini. Tapi saya dapatkan kalau di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang YAYESAN. Itu dasar hukumnya yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Intinya tentang bagaimana sebuah YAYESAN di sini, jadi non-profit organization ini sama dengan YAYESAN. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana hak dan wajiban, apa yang dilakukan oleh organisasi ini dan konsekuensi mereka di mata pemerintah. Pemerintah dan perlakuan terhadap pajak juga ada di sini. Secara definisi global ada di GOS Code, itu yang menurut saya cukup komprehensif. Lalu di Indonesia ada di Undang-Undang tentang YAYESAN. Nah lalu dari beberapa literatur yang saya dapat di Google, saya coba saya buat beberapa statement tentang perbedaan. Intinya ada profit dan non-profit ya. Kalau profit kita jelas bahwa di sini ada keuntungan dari pendirian organisasi itu. Organisasi itu berorganisasi mencari keuntungan atau kita nyebutnya bisnis oriented ya. Sementara satu lagi di sini, non-profit itu ada karena kebutuhan untuk melayani komunitas. Dimana kalau kita compare dengan bisnis artinya bisnis mencari keuntungan, sementara kalau non-profit tidak mencari keuntungan. Secara general ya, itu perbedaannya. Walaupun bentuknya kadang-kadang dua ini belum bentuk satu, bukan hanya suatu organisasi yang kecil. Bisa jadi non-profit itu suatu organisasi yang cukup besar. Dalam keberadaannya di masyarakat. Dari non-profit ini biasanya mereka independen daripada pemerintahan atau yang memegang kekuasaan saat itu. Tidak mencari keuntungan organisasi. Kemudian mereka lebih berorientasi kepada value-based. Value-based itu artinya mereka melihat hasil dari aktivitas mereka menghasilkan sebuah nilai tambah dalam bentuk... Tapi nilai tambah ini tidak dalam bentuk uang. Lebih kepada dampak kepada masyarakat, keuntungan apa yang didapatkan kepada komunitas dan sebagainya. Dan mereka tujuannya dari sebelah saya katakan, mereka adalah men-serve publik atau melayani publik. Lebih kepada misi-misi sosial. Kemudian mereka biasanya bukan subjek pajak. Karena aktivitas ini adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada publik. Jadi mereka sama sekali tidak menjadi subjek pajak. Kita lihat tadi di US Code, mereka taruh itu di Internal Revenue Corporation. Jadi di mana mereka sebutkan bahwa pengaturannya bahwa yang namanya non-profit itu adalah diatur di dalam peraturan tentang perpajakan. Sementara kalau di Indonesia ada peraturan perundangan yang mengatur tentang yayasan. Dan di dalam peraturan ini dikatakan bahwa mereka adalah organisasi yang tidak terkena pajak. Nah, apabila ada uang biasanya sisa daripada apa yang mereka lakukan itu tidak menjadi profit-based ke shareholder. Jadi aksesnya tidak menjadi keuntungan bagi pemegang saham atau pemilih organisasi ini. Itu akan dikembalikan lagi kepada donor atau pendanaan daripada organisasi yang bersangkutan. Ini adalah contoh-contoh di non-profit atau ada charity, ada yang independent sector, ada yang non-government organization, ada yang filantropi, atau yang lain yang umum kita sebut non-profit organization, ada yang voluntary association. Nah, yang sering kita lihat, yang sering kita dengar adalah tentang non-profit dan non-government organization, NGO. Kita sering banget dengar tentang apa itu non-profit, apa itu NGO, itu paling sering kita dengar. Nah, kalau di sini saya sampaikan perbedaan antara non-profit dan non-government. Kalau non-profit itu lebih kepada service ke society, ke komunitas. Dan itu tujuan daripada bisnisnya, dan biasanya funnya datang dari shareholder atau owner. Sementara kalau non-government, non-government organization itu create karena suatu kondisi hukum di mana orang yang bersangkutan itu di luar government. Tapi, biasanya anggaran itu atau fund itu datang dari government, dari negara donor, dan sebagainya. Biasanya, dan organisasi ini bergerak di civil society organization, artinya dia bergerak di satu organisasi di komunitas yang khusus untuk, namanya, pada hal-hal tertentu. Seperti riset, dan pendidikan, dan sebagainya. Nah, itu bedanya. Kalau non-profit itu ada shareholder, tetap ada pemegang saham atau owner. Pemilih atau owner. Sementara kalau non-government, biasanya fundnya bisa datang dari negara atau negara donor. Bentuk kepesertaan mereka di dalam masyarakat, di dalam industri juga hampir mirip. Dilihat dari strategik thinking dari proyek sukses, maka dilihat dari hal itu, maka ada hal utama yang menjadi, hal yang menjadi utama dalam kita melakukan proyeknya adalah, pertama, goalsnya dari sebuah project management, atau adalah improve execution. Meningkatkan kemampuan dalam proses eksekusi proyek, sehingga itu bisa, sehingga organisasi bisa mencapai goals daripada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, apa yang akan dilakukan adalah dengan membuat sesuatu yang approach, atau pendekatan yang konsisten dalam mengontrol dan mengelola proyeknya. Kemudian, bagaimana caranya adalah menggunakan fleksibel, proses yang cukup fleksibel, dan knowledgeable, dan cukup praktis, atau best practice daripada proses yang digunakan. Jadi, fleksibel, fleksibel itu artinya karena proyeknya, itu karakteristiknya khusus kepada masyarakat. Kemudian, yang punya karakteristik masyarakat sendiri, atau government sendiri, itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian, mereka harus punya knowledgeable, dan skillful dari para praktisi, dari pelaksanaan, dari pelaksanaan program atau proyeknya mereka. Nah, ini bagaimana strategi untuk mengimprove daripada sebuah proyek sukses di organisasi non-profit. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya, Bapak Ibu. Yang pertama, dari Bapak Andika Shaiful Rizal. Bagaimana strategi manajemen proyek saat pandemi saat ini? Oke, silakan Pak. Ya, karena saat ini tentunya ya, pandemi ini memberikan suatu dampak yang sangat tidak pasti terhadap proyek, environment proyek, kepada komunitas, kepada semua sektor yang ada di dalam masyarakat. Ya, biasanya hal-hal seperti ini banyak sekali memunculkan hal-hal yang tidak pasti dalam masyarakat. Sehingga bagaimana kita menyikapi hal tersebut terhadap strategi yang kita lakukan. Dan tentunya kalau kita jalan, proyek yang sudah kita lakukan, sudah jalan adalah, atau kita akan melakukan sebuah proyek, adalah kita melakukan yang namanya membuat suatu impact analysis. Jadi kalau proyek itu biasanya punya definisi terhadap dampak yang akan muncul ke proyek, itu kalau kita sudah punya impact analysis ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita mengelola suatu permasalahan yang muncul. Kita mengelola perubahan, mengelola resiko. Jadi impact analysis ini menjadi suatu standar atau suatu acuan ketika kita mendapatkan resiko, mendapatkan masalah, mendapatkan perubahan. Dokumen ini menjadi suatu hal yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, impact analysis dalam hal ini kalau sudah ada, itu selalu di-review secara berkala. Artinya dilihat secara berkala apakah masih relevan atau tidak. Karena biasanya impact analysis ini mengacu kepada objektif. Impact terhadap objektif, impact terhadap scope, time, cost, dan quality. Jadi kita lihat apakah impact ini masih relevan dengan situasi proyek saat ini atau enggak. Nah, kalau secara global proyek strategi biasanya penerapan risk management itu harus menjadi lebih ketat. Anda harus melakukan review secara berkala terhadap risk register atau list dari risiko yang sedang Anda hadapi atau kelola. Itu Anda review lebih komprehensif sehingga Anda selalu update dengan situasi dan risiko yang akan muncul. Kira-kira itu dari sana. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Andika. Wah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sriwulandari nih ya. Selamat siang Pak. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Saya ada dua pertanyaan terkait paparan Bapak tadi. Yang pertama, terkait efisiensi pengelolaan organisasi posisi-posisi apa saja yang sebaiknya ada di struktur inti suatu organisasi. Contoh CEO atau COO dan lain-lain. Yang kedua, tips untuk organisasi baru yang kurang lebih dua tahun untuk memperbesar peluang mendapatkan funding eksternal atau grant atau CSR atau dan lain-lain. Bagaimana cara membangun portfolio organisasi yang efektif? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya saya akan jawab yang pertama dulu ya. Terkait efisiensi pengelolaan organisasi. Biasanya tentunya pasti harus ada yang menjadi leader ya. Leader itu bisa kalau di bisnis namanya CEO, Chief Executive Officer tentunya bisa disebut juga Direktur Utama Pak ya. Itu biasanya harus ada. Kemudian tergantung. Biasanya tergantung kepada kebutuhan organisasi tentunya. Biasanya ada yang pakai CFO, Chief Financial Officer. Ada Direktur Keuangan. Kemudian tentu saja ada Direktur Operasi yang nantinya mengelola. Ini sangat baik apabila ada leader-leader yang akan menjadi leader dalam pengelolaan organisasi yang bersangkutan. Sehingga mereka punya standar bagaimana mereka mengelola organisasi yang nantinya akan digunakan sebagai basis pengelolaan, standar pengelolaan ketika mereka sudah melakukan aktivitas seperti program atau proyeknya nanti. Tentu saja ini akan memberikan dampak yang besar kepada efisiensi. Tapi balik lagi, modelnya akan dikembalikan kepada kebutuhan organisasi yang masing-masing. Nah kalau ditanya yang kedua, untuk memperbesar portfolio atau footprint tentunya Anda harus mempunyai, tadi saya sudah bahas di dalam materi, credibility itu penting. Credibility itu adalah ketika Anda melakukan program Anda, melakukan pekerjaan Anda, mencapai tujuan Anda, konsisten Anda, dan Anda menunjukkan bagaimana proses itu dilakukan dengan yang tadi saya sebutkan, ada governance prosesnya terbuka, kemudian ada profesional dalam mendeliver pekerjaannya. Itu menjadi nilai tambah yang akan menjadi nilai tambah dalam memberikan footprint atau kita nyebutnya reference, memberikan Anda reference yang baik akan dikenal oleh society, dikenal oleh masyarakat bahwa Anda melakukan semua pekerjaan Anda dengan sangat profesional. Nah itu jadi ukurannya. Tentunya ada hal-hal lain yang bukan hanya itu ya, tapi menurut saya kalau Anda melakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan key success factor dari daripada si non-profit organization itu menjadi satu standar yang akan dilihat oleh society. Tentunya bukan hanya itu, tapi ada hal lain yang berhubungan sama non-technical. Tapi di sini kita bicara tentang yang technical, kita ngomong yang akan data, data itu akan dilihat oleh society, akan dilihat oleh government, mereka akan melihat bagaimana sukses sering Anda dalam melakukan aktivitas Anda dalam daripada masyarakat. Itu menjadi ukuran. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Miguel Ramirez. Bagaimana menjaga kualitas dari suatu proyek sekalipun proyek tersebut adalah proyek non-profit? Silahkan Pak. Oke, kalau kita ngomong proyek ya, balik lagi, proyek itu sama, mau profit, mau non-profit sebenarnya. Apa namanya, proyek, ya proyek nggak ada bedanya ya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kalau kita nyebut itu proyek, maka kita harus berorientasi kepada kita ngomongnya adalah ukuran. Kita mengomongnya dalam hal yang suatu ukuran yang clear. Nah, ukurannya proyek itu adalah di objektifnya proyek. Objektifnya proyek itu ada empat. Ada scope, ada time, ada cost, sama quality. Selama kita memanage itu secara clear dan jelas, maka ukuran daripada, apa namanya, kualitas daripada pencapaian tadi yang saya sebutkan tadi, itu bisa kita capai dengan baik. Jadi, kalau tadi saya jelaskan ada triple constraint yang terakhir, triple constraint itu terdiri dari time, cost, sorry, scope, time, sama cost biasanya ya. Nah, tapi ada quality, quality-nya terhadap scope, quality terhadap cost, quality terhadap time. Kalau kita ngomong scope, ada dua hal yang kita maintain quality-nya. Kalau kita ngomong scope, ada dua hal tadi, kita sebutkan ada deliverables, ada acceptance criteria, deliverables itu kita bicara tentang jumlah yang akan kita berikan sesuai dengan scope yang sudah didefinisikan atau requirement yang kita definisikan di awal. Sementara kalau kita ngomong acceptance criteria, itu kita bicara ekspektasi daripada proyek tersebut, ukuran suksesnya proyek tersebut ada di situ. Kemudian, kalau kita bicara waktu, ya adalah tepat waktu, sesuai dengan target waktu yang disebutkan, kualitasnya adalah on time. Kalau kita ngomong budget atau cost, ya sesuai dengan budget yang sudah direncanakan, itu secara ngukurnya. Oke, semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Tileyan. Bagaimana cara mengatur proyek agar tidak rugi? Silakan Pak. Kalau proyek supaya tidak rugi, ya kembali lagi yang tadi saya katakan seperti jawaban pertanyaan sebelum ini, bahwa yang namanya proyek, itu kita harus definisikan dengan clear ya. Definisikan dengan clear, scope-nya, time-nya, sama cost ya. Kalau yang dalam hal ini saya highlight adalah cost, artinya cost itu adalah sesuai dengan budget yang kita asar nanti proyek ini. Supaya tidak rugi, ada beberapa hal yang kita mesti definisikan dari cost. Itu caranya adalah salah satunya. Anda mungkin pernah mendengar yang namanya metode smart ya. Smart itu adalah kita harus spesifik, kemudian measurable, attainable, relevan, dan time-blog. Sehingga kita bisa mempunyai pengelolaan budget yang cukup konfrenensif. Tentunya ada hal lain ya, tidak hanya ini. Tapi dengan membuat pengelolaan atau objektif dari budget itu sangat clear terhadap kita mempunyai spesifik, artinya sangat spesifik budgetnya seperti apa, pembagiannya, detailnya. Kemudian terukur, ukurannya apa, satuan ukurannya. Kita bisa mengukur kapan dia over budget, kapan dia under budget, kemudian attainable. Yang paling kritikal itu sebenarnya adalah attainable dan relevan, kemudian yang paling kritikal itu time-blog. Time-blog itu kita punya batas waktu. Nah, itu yang paling kritikal menurut saya. Bagaimana kita mengelola suatu budget. Nah, dalam prosesnya nanti kita akan berproses, mengikuti proses yang ada di dalam project management. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya, Bapak Tileyan. Oke, kalau gitu kita tutup ya untuk sesi Q&A-nya. Semoga apa yang dijawab tadi bisa membantu nih, dan pertanyaan Bapak Ibu dapat terjawab nih ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak Boyko atas materinya hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan juga semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya juga ya. Sampai jumpa lagi di virtual learning session selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, rekan-rekan profesional sudah menyaksikan video ini kan? Ya, sebagai informasi, virtual learning session ini diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 sampai 11.30. Nah, jika rekan-rekan profesional mau mengikuti virtual learning session ini, bisa langsung lihat kontak kami di description di bawah ini. Nah, sampai jumpa kembali di virtual learning session berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax